Baik, saya mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan kita yang mana dalam beberapa hari terakhir ini cukup tertekan begitu ya, terpantau, selalu ditutup di zona merah. Bahkan apabila di hari ini ditutup juga di zona merah, sudah lima hari beruntun indeks harga saham gabungan kita ditutup di zona pelemahan ya. Sentimen apa yang kiranya juga membayangi dari pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kita cermati, memang IHSG ada terjadi aksi profit taking setelah di awal bulan Oktober ini all time high di level 7.900. Nah, memang awalnya IHSG sempat rally karena menyebut pemerintahan baru, pelantikannya sudah berjalan mulus. Lalu memang dari sisi sentimen global, memang akhir-akhir ini lagi ramai sentimen-sentimen yang signifikan. Misalnya, kurang dari sepekan lagi ada pemilu di Amerika Serikat dan beberapa bulan yang lalu estimasinya kemenangan dipimpin oleh Kamala Harris. Dan kalau saat ini kita lihat lagi survei dari berbagai lembaga justru menunjukkan perubahan. Jadi Donald Trump diperkirakan justru yang memenangi pemilu Amerika. Nah, hal ini kan menibulkan ketidakpastian dari skala global. Dari skala domestik, pelaku pasar sempat mengapresiasi pelantikan kabinet baru yang damai, berjalan dengan mulus, cukup transparan juga. Kementeriannya siapa-siapa saja, personilnya dan program pekerjanya serta janji-janji yang disampaikan juga. Ini cukup membuat optimisme pelaku pasar dalam negeri. Tapi di sisi lain, pelaku pasar juga masih mencermati gebrakan apa nih yang akan disampaikan 100 hari mendatang. Seperti itu, Mas Pram. Oke, baik. Berarti memang masih banyak dipengaruhi oleh sentimen global, ya majority? Betul, betul. Oke, nah melihat juga andai memang ini lebih majority-nya di sentimen global, tapi mengapa juga bursa di kawasan lainnya tidak terlihat begitu ya sebegitu tertekannya indeks harga saham gabungan kita? Oke, baik. Memang kalau di bursa saham kita lagi ada pemilu ya. Pemilu nasional, lalu di November mendatang ada pilkada, seperti itu ya. Kalau dari regional, kita cermati bursa Asia juga masih fluktuatif beberapa waktu terakhir ini. Contoh, kayak bursa Shanghai. Memang akhir-akhir ini rally. Bahkan sempat juga dana dari Indonesia ada terjadi aliran outflow justru ke China, gitu ya. Tapi kita lihat itu juga berkat stimulus jumbo yang diberikan oleh pemerintah China yang sangat besar. Dan ya memang ini pro kontra. Kalau kita lihat kejadian pada tahun 2015 lalu, di mana pemerintah China juga memberikan stimulus yang luar biasa besar. Lalu bursa sahamnya dari awal tahun 2015 sampai pertengahan tahun, which is itu hanya satu semester, naik 60%. Luar biasa. Nah, jadi market sebenarnya juga was-was. Dengan stimulus jumbo yang diberikan China, akankah seperti 2015 setelah dia naik 60% lalu terjadi beris luar biasa dalam waktu singkat. Sekian 10% waktu itu koreksi di bulan Juli di 2015. Jadi market sebenarnya ya menikmati euphoria stimulus China jangka pendek, tapi juga di sisi lain was-was khawatir kondisi beris di 2015 ini terulang. Sehingga bursa domestik kita dengan valuasinya yang murah, apalagi dengan optimisme kepemimpinan kabinet baru, justru ini berpeluang dijadikan target oleh kapital investor asing berikutnya. Apalagi juga mau window dressing. Oke. Ada peluang di sana, di tengah ketidakpastian yang terjadi saat ini begitu ya? Betul. Kami melihat peluang window dressing masih akan kembali terjadi ya di akhir tahun 2024. Ini ya secara historical juga memang selama 15 tahun terakhir setidaknya ya, di kuartal keempat ini kinerja IHSG selalu positif. Ya kecuali memang terjadi pada tahun 2022 lalu, itu negatif ya. Tapi selama 15 tahun terakhir mayoritas terjadi window dressing di bursa saham kita. Apalagi kalau kita bandingkan secara valuasi, valuasi kita ini atraktif. Apalagi dibandingkan sama bursa Amerika, bursa Eropa yang sudah naik puluhan persen secara year to date. Kita year to date baru naik kurang lebih 5 persen. Bahkan dengan koreksi yang terjadi sepekan ini di bawah 5 persen. Jadi kita masih ada lihat ruang penguatan di IHSG. Tinggal pemilihan sektornya aja. Oke. Oke baik Mbak Sheryl. Tentunya begitu ya melihat berbagai pendapat dari sejumlah analis. Ada yang melihat bahwa kondisi saat ini ada langkah lebih baiknya untuk keep cash. Atau mengamankan modal, mengamankan aset dan juga investasinya di tengah kondisi yang volatil seperti saat ini. Tapi ada juga yang justru melihat hal ataupun kondisi yang terjadi saat ini adalah sebuah peluang untuk memanfaatkan cuan begitu ya. Atau memaksimalkan cuan hingga akhir tahun 2024 ini. Kalau Anda memilih atau berada di koridor yang mana Mbak Sheryl? Kalau saya termasuk analis yang setuju. Kalau koreksi adalah peluang untuk membeli saham bagus dengan harga yang murah gitu. Apalagi kita cermati beberapa pekan terakhir ini saham-saham big banks perbankan itu koreksinya, diskonnya cukup signifikan dan menarik ya. Justru kalau di awal Oktober atau di bulan September kemarin saat IHSG lagi di level all time high terus setiap hari. Itu justru membuat investor atau pelaku pasar yang baru mau masuk tuh jadinya udah ketinggian belum ya. Udah ketinggian belum ya. Tapi kalau udah koreksi seperti ini, ini memberikan optimisme, memberikan atusiasme lebih untuk pelaku pasar. Wah ini waktunya nih, mau secara trader, mau secara investor, lebih tepat dong kalau belinya tuh saat harganya diskon. Seperti itu. Memang kita tidak tahu secara pasti bottomnya di berapa, tapi kita bisa memanfaatkan momentum koreksi untuk cicil beli. Seperti itu. Oke, kita ambil salah satu momentum yang paling dekat begitu ya, window tracing di sana. Apakah dengan kondisi saat ini juga sudah bisa dipastikan begitu ya untuk melihat ataupun untuk melakukan aksi beli dalam harga-harga atau dalam koridor yang ada saat ini, Mbak Shirel? Betul ya. Apalagi kalau kita lihat juga data historical, bulan Oktober, bulan November, bulan-bulan yang terjadi koreksi di indeks di negara manapun. Nggak hanya IHSG saja sebenarnya. Justru itu momentum untuk kita beli, untuk mengumpulkan amunisi sebelum terjadinya rally window tracing di bulan Desember, di awal Januari. Kalau misalnya marketnya rally terus, ini kan membuat pelaku pasar juga, wah jangan-jangan sudah mau koreksi dulu nih.